Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor di salah satu halaman parkir minimarket yang berada di Jalan Keaya Haji Wahid Hashim, Lima Ulu, Palembang. Motor yang terparkir tanpa pengawasan itu dengan cepat mudah dibawa kabur pelaku pencurian. Korban yang sedang berbelanja di dalam minimarket baru mengetahui motornya raib saat keluar minimarket. Peristiwa itu pun dilaporkan korban ke Polestabus Palembang dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Sekali kami menerima laporan dari masyarakat terkait tanda curangor yang sempat terekam di CCTV dari rumah korban. Kami sedang menalami dan kita akan beriksa semua identitas, mungkin saksi-saksi segala macam dan kita akan identifikasi untuk CCTV-nya. Mudah-mudahan kita bisa hukum. Timbawan kami jelas untuk terkait kendaraan motor, khususnya R2 ya, agak lebih atau ditambah pengaman kuncinya. Sehingga pada saat memarkirkan di tempat-tempat ya mungkin kerumunan tempat-tempat publik, area-area publik sudah menggunakan kunci yang ganda. Jangan hanya mengandalkan kunci yang memang bawaan publik motor. Kalau memang perlu pakai tambahin gebuk, kita tambahin gebuk untuk lebih aman lagi. Kasus pencurian motor tersebut kini dalam penanganan polisi dari Polrestabos Palembang.